Banyak banget orang yang sering bilang kayak, ah IPK memang nggak penting, kayak aku tuh bisa kok sukses tanpa IPK gitu. Tapi yang bikin aku perasaan sebenarnya dari sudut pandang HR sendiri, kalau melihat CV gitu, ada IPK-nya, yang dilihat tuh apanya sih kok sebenarnya? HR ini kan konteksnya luas ya Olga, jadi nggak cuma HR, HR tuh nggak satu macam gitu. Jadi kalau kita bicara HR perusahaan, ada HR-nya corporate, ada HR start-up, ada HR perusahaan besar, ada HR perusahaan kecil. Nah otomatis kalau dia perusahaan yang besar, artinya sebuah bank besar yang namanya semua orang tahu, atau sebuah kantor berita besar yang namanya semua orang tahu gitu. Nah otomatis kalau perusahaan-perusahaan besar kan dia punya opsi lebih banyak kalau cari karyawan. Dia buka lowongan satu, jebret yang masuk ribuan langsung gitu kan. Berarti dia bisa jual mahal dong gitu. Dia bisa jual mahal, terus dia bisa memutuskan, yaudah saya maunya yang IPK-nya berapa, misalkan 3 ke atas atau 3,5 ke atas, kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga mungkin perusahaan yang relatif ukurannya lebih kecil, jadi dia namanya mungkin nggak terkenal, terus mungkin benefit-nya belum sebagus atau sekompetitif perusahaan lain yang lebih besar gitu. Jadi untuk dia mencari karyawan, mungkin challenging. Jadi dia mungkin, yaudah deh, aku ambil risiko deh, nggak apa-apa. Mungkin tidak usah melihat IPK, tapi yang penting kayaknya anaknya bisa nih diajak kerja bareng. Jadi ada dua macam kalau aku melihatnya gitu. Dan kalau aku kebetulan 8 tahun berkarir nih kebetulan perusahaan besar semua, jadi korporasi besar yang beberapa diantaranya multinasional juga, jadi punya headquarter di luar negeri, yang memang pada saat kita membuka loongan, itu sudah ada standarnya gitu. Eh, harus sekian IPK-nya, harus universitasnya dari tier 1 atau tier 2 gitu. Jadi udah ada kualifikasinya. Nah, jadi luas sebenarnya untuk HR mencari kandidat gitu. Tapi, mungkin nggak nggak kalau misalnya secara kualifikasi universitas, nggak pas nih, udah gitu IPK-nya juga nggak terlalu bagus atau nggak sesuai dengan standarnya. Tapi sebenarnya orang ini berkualitas gitu. Mungkin nggak sebenarnya? Kemungkinan tuh selalu ada. Aku, pesanku nih buat terutama teman-teman yang fresh grade ya, fresh grade tahun lalu sama tahun ini bakal challenging banget, karena kan COVID kan lulus tengah-tengah pandemi, banyak perusahaan yang lagi ngerem gitu. Karena bisnisnya belum jelas, mau kayak gimana pandemi nggak bisa cari uang gitu kan. Jadi banyak yang direm nih rekrutmen. Nah, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja di tahun kemarin dan tahun ini, saranku sih coba aja gitu. Namanya kesempatan, namanya jalan, kita nggak tahu gitu. Namanya jalan orang, kita nggak tahu kan. Bisa aja kamu ngeliat mungkin sekilas, wah kayaknya kalau masuk ke perusahaan FMCG itu, mereka sukanya yang lulusan luar negeri, misalkan. Bisa aja itu betul, tapi bisa aja kamu beruntung gitu. Kalau kamu nggak pernah coba, ya kamu nggak tahu. Jadi kemungkinan aku nggak bisa jamin 100%, tapi aku mau teman-teman terutama yang lagi cari kerja untuk tetap punya semangat itu. Pokoknya coba dulu, pokoknya hajar dulu gitu soal nanti diterima atau nggak urusan belakangan. Serius? Serius? Diaduk kayaknya ya. Kau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan sekayu ini dihentikan. Aduh! Sub indo by broth3rmax